musik yang berbawa-bawa Valen disini takutnya dihack juga nih masalahnya kalau Bang Valen yang dihack dia menempuh jalur hukum kalau punya Bang Buat dihack kayaknya jalur perang nih bukan jalur ini langsung ke rumah gak terima dia gak terima biar KT Pentagon yang ngehack di samperin sama abangku Bang Pentagon juga itu kan Pentagon tuh gudang senjata Bang gak mungkin juga berani eh tapi gak tau sih dia bangku kalau tanah air-tanah air doang samperin kalau jauh-jauh gak bisa dia santet dia sih kalau luar-luar daerah aduh ini kalau minggu lalu olah yang buka sekarang giraan kita yang ngebaca kekir soalnya KT banyak yang bilang Patrick apaan tuh Patrick out aja gitu kan kita gantiin aja lah mafia tuh dia lah satu-satunya mafia yang gak ketangkap di Indonesia siapa? oh Patrick oke yang jelas ini spesial banget ada Devito Urbianto ya Bang David hari ini mau ngomongin tentang ayah ikhlas ini sebenarnya ayah ikhlas adalah seorangnya Bang David diajak di channel ini dia sebenarnya tidak ikhlas kenapa? maksudnya kalau di ayah ikhlas dibayar iya justru gua tuh mau belajar ikhlas dari Bang Fuad kenapa bang? Bang Fuad gitu-gitu kita temperamen kita lihat dari luar galang gitu sebenarnya itu orangnya sangat ikhlas ya buktinya dia mau ngurusin lu pada main bola ya bookingin lapangan betul bawa bola mesenin bubur betul lebih mirip kepala asrama hahaha oh kepala sipir apa kepala asrama hahaha tapi kalau ngomong kalau ngomongin Bang Fuad ikhlas bang makasih lapangannya bang hahaha penggil lo udah mulai ngebajak Bang Fuad nge-trik hahaha gak ikhlas sih dia bayar dulu hahaha anjing hahaha gak ada balik hahaha emang ini gak ada ikhlas ikhlas caku hahaha hahaha masih minta kembali kau udah berapa episode bang David jangan dekat-dekat yang baju merah nanti showmu diagenkan hahaha hahaha dijual tuh shownya wabah hahaha rusak nama aku gara-gara hoki rengga kembali lagi di Polo Salang bersama dengan host yang asli ya gue Fuad gue Patrick dan kami disponsori oleh Awi 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 ya thank you mantap thank you Awi akhirnya kami bisa membayar fotografer kameramen beli audio yang proper Awi Bismillah jadi nih gue boleh juga kalau mau ngajarin poster ke Awi udah tau abang udah ucap nomor bapak siap aman alhamdulillah nih gitu berarti gak potong dari dana poros kan enggak aman tenang aja gitu balagi di Polo Salang sama gue Patrick dan hari ini ada David Nurbianto seorang fans yang lu lihat dari bajunya Udinese Udinese demanya Oliver Bierhoff ya bang bersi Davon gimana kabarnya Fit baik bang alhamdulillah baik ya Fit tadi golnya cakep banget iya luar biasa luar biasa kirinya David ini macam Jaya Hartono waktu mudah Jaya Hartono siapa bang eh kok Jaya Hartono Aji Santoso oh Aji Santoso luar biasa tapi tadi kebantu keepernya Oki Rengga kayaknya David udah janji Ki lu nanti opener gue ya udah dilepas ya iyalah Oki Oki kalau gak diatur sama duit mana mungkin justru Oki tuh susah digolinnya ini gol pertama gue ke gawang Oki bang oh ini gol pertama ke gawang Oki ya store berapa ke Oki store berapa enggak jadi opener opener balas budi aja balas budi dibukain jalan dibukain jalan ya bang lu kan seorang fans Juventus dan juga The Jack ya sejak kapan lu suka sama Juve kayaknya tahun 98 deh pas piala dunia piala dunia Perancis kenapa ada David Rezegue oh ya abis piala dunia dia pindah oh jadi cuma karena sesimpel ada David Rezegue terus lu suka nah zaman anak kecil bang kalau ada pemain bola yang namanya mirip kita kan kita kayak wih ha David wih David nih kayak ada David Beckham ada David Rezegue kenapa lu gak milih David Beckham nah itu gue tanya coba kalau bicara masalah David di 98 tuh ada David Beckham ada David Rezegue ada David Baty gue suka sama David Beckham cuman entah kenapa kayaknya karena ini kali ya kayaknya terlalu tinggi kalau David Beckham gitu karena dia ganteng karena gini sebenarnya ini udah ditanya sama Oki Rengga cuma karena Oki itu gak bisa nge-host Oki ini nge-host pas di stand-up bola bingung sama David mau nanya apa dia cuma sebatas tanya kenapa suka Juve bener kan lu cuma jawab David Rezegue selesai dia gak kayak gue nih nanya-nya ya kan dia magang di hostnya gak ada yang lain aja kalau gue kan nanya kenapa David Rezegue ada David Beckham ada David Baty nah kan sekarang tau orang Oki itu bisa jadi host di stand-up bola bukan karena lebih lucu karena dia menipi debah dan karena lebih murah iya jadi itu ya kalau David Beckham karena lu rasa ketinggian ketinggian gue suka juga David Beckham gue suka juga tapi pas ke David Rezegue gue tuh kayak aduh kok ini orang oke ya maksudnya gue tuh dulu main bola tuh suka ngeliat permainan macam terobosan ke sayap umpan crossing ada bomber di depan yang siap nyundul nah David Rezegue kan kayak gitu padahal padahal sorry gue potong kalau gaya main lu lu kadang kan suka gue taro di sayap lu suka crossing lebih relate sama Beckham sebenarnya sebenarnya tapi tau kenapa gue lebih diarahkan ke David Rezegue terus ke Juventus suka juga banget sama David Beckham suka juga nah jadi clear ya kalau di stand up bola kemarin yang nonton episode David cuma sebatas itu aja ini lebih dalem karena emang hostnya di stand up bola ya itu tadilah kalau gak ada stand up bola gak jadi host iya iya minim wawasan minim wawasan oh iya oke waktu ketahuan Calciopoli masih dukung Juventus juga atau pindah dulu pindah nonton Liga Inggris dukung siapa di Liga Inggris tuh gue menikmati aja gue gak punya tim jagoan oke jadi gue tuh seneng tapi gue lagi seneng waktu pas Tottenham berubah maksudnya jadi agak jago gitu kalau kan kalau ngomongin jago kan sekarang gak konsisten ada menang kadang-kadang tapi pas perubahan jadi agak jagonya itu pas ada apa namanya Erickson Erickson terutama terutama chemistry antara Ken dan Son jadi gue gak yang sekarang-sekarang ini jadi kayak kok bisa begini sih Tottenham mainnya gitu jadi nikmati gue kalau di Inggris main FPL juga jadi bahkan lu bikin Liga kan bikin Liga juga udah dua itu ada hadiah kan ada hadiah di akhir musim ada hadiah di akhir boleh bocorin hadiahnya belum gue lupa gue capture di tweet dan ntar deh gue cek lagi kalau gak salah gue janjiin juara satunya tuh jersey deh jersey ya jersey pilih mau jersey apa oke 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 terus kalau di Juve walaupun kayak tadi kata Patrick Kalsiopoli lu tetap dukung hampir sekarang hampir sekarang dan ngeliat dominasi Juve berapa musim terakhir apa sih yang lu rasakan bosan gak lu bosan bosan ya ya gue malah Kalsiopoli kebongkar gue bersyukur aja gitu maksudnya jadi yaudah lah jadi ada waktu ngasoh untuk aduh yaudahlah kita nonton yang lain dulu terus nungguin Liga Itali tuh great again gue bilang after Kalsiopoli kan sekarang ya kita bisa liat kekuatan lebih merata terus tim-tim besar balik lagi ke ya kayak Milan ke Tapan Atas Milan jago lagi Inter juga lu udah konsisten Lazio juga terus disitu gitu Napoli gitu tinggal nungguin Fiorentina aja nih sama Parma aja gue lagi kayak dulu oh Magnificent Seven nya Itali ya iya betul lu lu gak suka sesuatu yang terlalu dominan gitu gak tau eh enggak bukan gak tau gak suka gue bang kayaknya Juffe ya dulu apa yang mau ditonton kalau kayak juara mu udah gak ada kenikmatannya nonton mula gak ada gregetnya ya gak ada gregetnya gak ada deg-degannya Persija masih deg-degan dong lu kalau nonton masih masih deg-degan kalau Persija eh sorry kalau Juffe waktu-waktu dia mendominasi banget kayak gue gak terlalu merhatiin malah kayak gue gak bodo amat gak ngikutin setiap week in week out gitu gue kasih juara juga di akhir-akhirnya klasemennya bang gak gue liat gitu terus beda berapa poin nih enggak gue liat enggak nah yang sekarang nih gue perhatiin karena wah gila si Inter konsistem banget terus Milan juga balik lagi bisa juara gak Juve tahun ini menurutnya? enggak enggak itu itu memang lu yakin gak juara apa emang itu doa lu karena kan kalau tadi kita bilang kan lu gak suka shooting terlalu dominan ya bisa aja diorang biarin dia tim gue gak usah juara tahun ini enggak kok gue lebih rela ngelepas juara Serie A lu pengen karena Juve ngejar champions terus-terusan ya di samping kita emang di champions ini mulu sial mulu gitu sampe dikatain badut jadi kayak apa yaudahlah Liga kan kita udah sering nih apalagi sih yang mau kejar gitu apalagi mumpung ada Ronaldo yaudahlah juara Liga mah kayaknya lu gak ada Ronaldo juga kemarin juara Liga gitu maksudnya sekarang mumpung ada Ronaldo nih ya kan champion dong sekarang mah cukup cukup ngejaga tiga besar itu lah bahkan kalau gue ya namanya sentimen fans ya gue lebih lebih oke Milan yang juara asal 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 randika jamil lu udah tau ya sorry nih Dika bukan apa-apa udah David bilang asal jangan inter ya lu sabar-sabar aja ya dik makanya kemarin gue kesel tuh bang waktu yang nitip puncak sama Milan oh iya di twitter terus di stand up ya lu bilang haa eh gua nitip puncak nih sama Milan jangan sampe nih interning nyalip eh begitu Milan nih sama United juga dititipin puncak sama Liverpool habis itu diambil sama Siti villanya kalau kita mah lebih baik Siti juara kali daripada Liverpool yang juara lain ya sebagai putra Betawi asli lu Betawi asli kan? bapak sebenernya jawa bang oke bapak gue orang kebumen oke banyaknya gak tau nih gak tau iya eee gua gak tau mungkin kalau Betawi lebih ke garis keturannya pak ibu matrilineal gitu ya matrilineal kalau ibu mama ibu apa bapak sih kalau matrilineal ibu ibu ya ibu padang iya jadikan kalau bokap gua asli jawa orang kebumen tapi karena nikahin orang Betawi gue lahir dan besar di keluarga Betawi justru gue jauh dari keluarga bapak jadinya gua gak tau tuh bahasa bukan gak tau gak ngerti bahasa Jawa gitu sedikit-sedikit aja jadi karena besar di lingkungan Betawi ya gua jadi lebih ke Betawi sih iya karena kan gak gak ada yang tau dan setau gua juga gua lama kenal lu gua tau itu tapi kan kayaknya ini hal yang hampir gak pernah lu ekspos atau orang tanya kan orang tanya kan David ya Betawi kan gitu iya dan lagi kalau lu ngomongin kadang-kadang lu Betawi asli jadi ya emang kalau asli kenapa? kalau gak asli gimana? kalau ada campuran kenapa gitu itu budaya tuh bukan perihal lu asli bapak lu dua-duanya Betawi tapi gimana lu ketika lu hidup gitu lu sejauh mana bisa ngebawa budaya itu ke masyarakat lu jaga bener gitu jati diri jati diri kan gitu mengembangkan budaya itu iya jadi bagaimana menjaga budaya tersebut ya iya bener ya kalau ngomongin Jakarta Jakarta rata-rata juga emang keturunannya campuran orang Betawi juga kan hasil campuran ada Arab ada Cina gitu makanya sorry to say dulu waktu rame-rame rasisme soal Chinese gitu ya yang katanya akamsi Betawi benci sama Chinese gitu ada narasi narasi yang seperti itu iya 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 gua bisa bilang dari mana narasi dari mana udah jelas budaya kita udah campuran budaya Chinese sendiri banyak diserap di Betawi kan banyak itu nih kalau termasuk itu ini kan odong apa apa barongsai kan barongsai kan di ini apa yang odong-odong ondel-ondel kan ondel-ondel itu ada yang rambut-rambutnya gitu kan kan ornamen-ornamen yang banyak dipakai sama saudara-saudara kita Tionghoa gitu iya 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 terus kalau penganten penganten ceweknya kan ada renda-renda juga renda-renda iya betul kayak hording doang yang di depannya itu juga dari kebaya ncim kebaya ncim baju ciongsam itu kan banyak ncim baju koko mana mungkin orang yang Arab kalau ncim iya kan nah itu kalau misalnya yang kayak budaya dalam pernikahan itu kan ada pihak yang pria tuh dapet ini apa yang buaya tuh roti buaya tuh roti buaya kalau roti buaya gue gak tau sejarahnya tapi emang dari dulu tuh itu legitimasi aja sih kayak menggambarkan kalau orang Betawi tuh setia sebenarnya yang laki-laki ya bahwasanya dilambangkan dengan roti buaya tuh karena buaya tuh terutama yang jantan itu cuma kawin sekali seumur hidup nah terus kenapa kalau namanya laki-laki apa yang agak-gakak namanya buaya darat ya iya makanya itu dia bedanya kalau buaya air setia kalau udah ke darat nah kalau dia udah ke darat baru dia melangang buana karena di darat ketemu macam-macam bang betul ketemu sapi nganggur iya 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 ada kelinci ada kanci disikat nih ketemu kambing nganggur iya sementara kalau di air kan ketemunya ikan doang iya 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 udah paham ya paham 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 oh jadi gitu ya Fit ya jadi kayak tadi lu bilang ya kalau asli apa sih legitimasi asli itu gitu ya atau iya iya boleh boleh gitu oke emang tulen gitu istilahnya tulen betul betul tapi yang harus ditekankan juga iya sejauh mana lu bisa ngejaga Satu ngejaga tradisi Kedua adalah Apa ya istilahnya Mempromosikan Tradisi ke Mempromosikan menjaga budaya itu Dan lu menjadi PRnya Budaya itulah gitu kan Gue gak bisa bilang PR sih bang Kan banyak nih Lembaga-lembaga lain yang memang Oh gak gak sorry maksud gue Lu membawa budaya itu keluar Kan let's say lu menjadi PRnya gitu Iya mungkin secara tiga sengaja Karena materi stand up gue yang gue bawakan Nah soal Betawi Apalagi stand up spesial yang pertama tuh Kan gue nonton Iya yang di Setubah Bakan Itu aja gak mele di Setubah Bakan Kawasan yang kalau orang bilang Betawi banget gitu kan Kampungan budaya Betawi Pake silat waktu itu openernya Ada siapa tuh siapa Siapa tuh yang durhaka itu yang openernya Satu yang songong banget sekarang Oh Apib Sebut lagi namanya Apib lagi Apib itu gue rasa kalau dulu gak lu angkat sebagai opener Orang gak akan tau dia ya Aduh bang Cewa bang Cewa bang saya bang Bang Patrick nih ya Asal tau aja Apib nih Aduh bang Dia tuh di depan aja bang Etitudenya tuh Etitudenya emang jelek Gue tau Gue cuma gak sangka gitu Karena yang gue tau David orang baik Jadi once dia bikin stand up spesial Kemudian openernya ada si Apib Gue pikir Gue baru kenal Ini anaknya bagus Berarti karena Ya kayak gue bilang Gue gak pernah tau David tuh yang Yang aneh-aneh Yang neko-neko segala macem He's a good guy gitu ya Oh berarti baik Tapi ternyata emang kesini Berarti ada satu Ini agak tunis ya Iya betul Dalam Apib ini ya Dalam Apib ini ya Kecewa Kecewa Apib nih bang Gue Whatsapp Kemarin aja tuh Yang kemarinan gue abis Collab tuh Di podcastnya dia PSI Terus Gue Whatsapp Minta link Siang bang Di balesnya malem bang Diritau Diritau Sesibuk apa dia Makanya Padahal nganggur juga kan Iya bang Apib Apib Jagi jaga Jaga wilayah dia Balik lagi nih Kan tadi kita ada cerita Masalah Juve Nah sekarang Kecintaan lu sama Persija Itu karena emang lu Besar di Jakarta Iya bener Karena ada juga Temen gue orang Jakarta Tapi karena orang tuanya Orang Bandung Dia dukung Persib Seperti Ya kalau gue kan Memang merantau ke Jakarta Tapi yang gue dukung dari lu PSM Sekarang gue tidak akan Mendukung Persija gitu Karena emang gue orang Medan Lu mendukung Persija Karena memang lu lahir disini Betul Gue lahir besar disini Dulu Gue rumah gue Ke Stadion Lebak Bulus Itu kalau jalan kaki Paling setengah jem bang Oh lu tinggal dimana? Di Pondok Ranji Oh lu Pondok Ranji? Terempuas Oh dari dulu emang udah disitu? Dari dulu udah disitu Gue Bintarol Itu Gue kalau ke Lebak Bulus Jalan kaki Anjrit Jalan kaki kalau enggak Ngebak lah Ngebak Ada 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 pick up Pick up Lewat kita lah Gue pernah dulu ya Pas lawan apa Gue lupa tuh Di Lebak Bulus Jadi dikejar-kejar polisi Polisi kan Kita kan Kalau lagi dikejar polisi kan Adrenalin Gue enggak tahu Waktu itu Apa kita rusuh Apa kenapa Lari bang kita Terus ada truk Yang tinggi bang Truk pusu bang Naik bang gue ke atas Bisa tuh ya? Bisa Karena adrenalin Pas udah jauh Enggak bisa turun Karena itu tadi kan Karena dug-dugan kan Gue naik Pas udah jauh Tadi gue naik Gimana ya? Terus turunnya gimana Aduh gimana Tidak Masih apa? Ada teman-teman Tidak bisa turun Gue bang Ya terus temen gue turun Lompat duluan Terus Gimana nih Gue Terus temen gue Akhirnya Lari Berhenti dulu Itu kelas berapa Itu SMP kayaknya gue Pertama kali lu nonton Persija? Ya aktif-aktif SMP SMP Kelas 1 Berarti itu tahun? Kalau gue lulus SFA 2007 Berarti 2004 2001 berarti Kalau SMP kelas 1 Lebih kurang situ ya Oh berarti masih Liga Indonesia tuh ya Liga dan hil dulu Orang nyebutnya ya benar? Ya itu yang pas Juara terakhirnya itu Oh iya 2001 Abis itu kan dia juara lagi Ya kemarin Kemarin Betul Yang baru-baru ini Oh gitu Jadi Lu dukung Persija Karena memang Ya lu lahir disini Terus Dekat secara kultur Dengan klub itu Gitu ya Dekat ke stadion Dekat ke stadion juga Bang David sendiri Ngikutin organisasi-organisasi Yang dukung Persija gitu kan? Lu ikut The Jack gitu Saya gak ikut dalam organisasi Sebenarnya dulu Waktu awal mulai Saya Ini tuh Apa namanya Masuk juga Corwil Oke Kalau gak salah Ciputat Timur Eh sorry Belum ada Ciputat Timur waktu itu Corwil Ciputat Cempaka Putih Kalau gak salah Oke Kalau gak salah Saya juga Bayar deh Uang pendaftaran Kalau gak salah ya Tapi gak tau Gimana ceritanya Kayaknya gak Gak diperpanjang Gak diperpanjang Gak diperpanjang atau apa Gue lupa Gue lupa Gimana Sampai Ya sampai sekarang lah Gak Jadi tidak terdaftar sebagai Anggota The Jack yang resmi Gitu Tapi kan Bukan berarti mengurangi kecintaan terhadap klub Kan gitu Karena kan Lu tidak bisa membedakan Seorang supporter itu Apakah dia Ikut member atau enggak Karena Tim yang lu dukung sama Passion lu mendukung tim itu sama Kan gitu Mungkin paling keuntungan Kalau lu ikut suatu Komunitasnya Lebih well organized Mungkin Misalnya lu mau nonton Tiket lu gak akan sulit dapatnya Segala macam gitu Tapi masalah kecintaan Tapi masalah kecintaan Gak ada cerita tuh Pasti sama ya Pemain idola Persija sepanjang masa lu? Bambang Pamungkas BP Salah satu Orang yang Bikin gue pengen Jadi pemain bola Ya Bambang Pamungkas Dulu tuh gitu bang Kalau kita tuh nonton bola Itu bukan sekedar Kita suka timnya Tapi karena kita juga main Jadi kita kayak punya motivasi gitu bang Gue suatu saat bisa jadi kayak dia Kayak dia nih Kayak BP Gue bisa main bola kayak BP nih Bisa ke Belanda gitu Iya pokoknya main bola aja Bisa profesional gitu main bola Sampai dulu gue sekolah bola Lu SSB? Baru mau gue tanya SSB dulu Tapi gak terkenal bang Karena gak punya duit kan dulu Di daerah? Di dulu di Pondok Aren Oh Pondok Aren Pondok Aren Di lapangan keurahan dulu Ada tuh nama Di situ Terus main kampung aja bang Mentarkam gue Mentarkam Gue ngeliat lu dari Gue kenal lu 2011 Ya kita kenal 2011 Pertama kali kita futsal Gue ngeliat lu main Skillnya ini sih Skill anak bola Kalau gue bilang gitu Terus yang gak rasa Udah 10 tahun juga kita temenan ya Bener Iya dulu tuh Waktu belum buncit Gue masih Kenceng lari Gue kemarin gara-gara Pak produser bilang kan Di sayap Pat lu pelajari semua tentang Bang David ya Ya udah gue pelajari Gue cari-cari kan stand up comedy nya Gila gue ngeliat Bang David yang sekarang Pas waktu gue ngeliat di youtube kan Ini orangnya sama gak sih ya Kurus banget Kurus Kurus Kita di lapangan pucal Ya Begeng banget masih Begeng Asli Dia buka baju gitu Tadi mau gue post Antar aja dulu deh Gue pikir gitu Mau deket-deket show nya aja Dia mau gue keluarin gitu Ini gue mau nanya nih Ada salah satu pemain Persija Yang pernah jadi pemain Yang dibawa manajer Lalu jualan Lornat Tepamahu Oh liat Nah menurut lu gimana dia itu Gimananya apanya nih Bagus gak dia dulu Sebagai center back nya Karena kalau gak salah Dia pas Waktu juara juga Ikut sama Persija Iya Bagus Tapi ya balik aja Ini kan problem pemain Indonesia Itu inkonsistensi ya Menurutnya Kayak Kayak ginilah Gak tau ya Ini kayak Pengamatan gue doang Apa gak Pemain Indonesia itu gak pernah Cukup puas Dia bisa berprestasi Di satu tim gitu Yang dimana banyak Ketika keputusannya Untuk pindah tuh Malah justru bikin Pemainnya Jadi makin Makin jelek Makin parah Menurun prestasi jadinya ya Menurun prestasinya gitu Nah kalau Okirenga Gak ada prestasi Pindah-pindah klub lu Dia apa sih Main bola dimana Gue juga gak tau Masuk TV juga pernah Pak kagak Gak tau Okie tuh Jangankan pemain Jadi cadangan Di stand up bola Juga ada cadangan Gue sebenernya Tentang Okie ini Ada cerita lucuan Jadi waktu gue Manager di Persikabo Gue lagi butuh Keeper nih Keeper gue cedera Satu Jadi keeper Cuman satu nih Datang pemain gue Irfan Raditya Irfan Raditya Irfan Raditya Itu dia bilang sama gue Bang gue punya temen nih Keeper Anak Medan juga Cok kita hubungin aja dia Mana tau dia mau Sekarang lagi main di Club yang Medan satu lagi Waktu itu di bawah Medan United Bukan Eh ini apa Produta Produta Lagi main di Produta Produta lagi gak jelas nih Bang Kali aja bisa kita bajak Baru mau ngomong-ngomong kan Datang si Irfan bilang Bang gak jadi Kayaknya temen gue tuh Kenapa Ikut stand up comedy Kayaknya jadi Makanya gue bilang Keeper jadi stand up comedy Eh sekarang malah jadi Kenal sama dia Jadi ngebongkar tentang Mafia mulu Stand up comedy Okie lu tau gak Jalannya dari siapa Dari siapa Bang Dapet juga Iya jadi dulu tuh Misal gak bang Ngasih jalan ke dia Tadi kan gue Yang dikata-katain Ini orang yang udah gak ada Gantian Gak lah Okie asing Dia tuh dulu Gue ketemu Pada saat Audisi Audisi Suca Di Medan Bukannya sebelum audisi ya Waktu itu yang lu dorong Di ikut audisi jadinya Apa gue saat Gue lupa pastinya Bang Apa gue ketemu Di open mic Jakarta Barat Open mic Jakarta Barat Iya Gue bilang Lu punya potensi nih Belum ada Gue tuh kan kalo ngeliat komika tuh Karena udah lama ya bang Gue tuh tau mana yang potensi Mana yang gak Dari materinya Dan dari personanya Kalau misalkan Persona Ada komika dari timur nih Oh udah banyak orang timur Maksudnya Lu bisa Lu bisa sukses Tapi lu susah Lu harus beda dari Senior-senior lu sebelumnya Misalkan ada komika betawi Oh udah banyak Di bawah gue aja Udah ada api Gue liat Aduh berat nih Kalo lu gak punya Unique selling point yang lain Nah Okie kebetulan Wah Pemain bola nih Kayaknya belum ada nih Orang yang keresahan Bener-bener pemain bola Gue bisikin Lu Mau serius gak gitu Mau ikut Suca gak Gue bilang Kan lagi mau audisi Kalo lu mau ikut Suca Nanti Gue bantulah Gue bilang kayak gitu Gue bantu Bukan Bantu lolosin secara ini Buka jalan aja Buka jalan Lu tetep Lu siapin materi Tapi gue Gue bantu rekomendasi Kalo lu nih potensial Dan unique gitu Belum ada kan Pemain bola yang bener-bener Stand up Gitu bang Berarti secara gak langsung bang Lu bertanggung jawab Atas gue gak punya keeper waktu itu Iya ya Gara-gara gue Gue mau sign reoki Malah disuruh Stand up comedy Karena begitu dia udah ngerasain Enaknya stand up Nah udah gak mau balik ke lapangan hijau Ma dia Paling ya ini lama berdeba Main ya kan Untuk ngasah-ngasah skill yang lama Gue waktu itu panik Wah gak ada keeper gue Terus Kalo lu ngeliat Sepak bola kita sekarang Ya udah libur lama gitu Apa ya bang ya Kangen lah kalo gue Sebagai penonton bola Karena itu juga berapa kali kan Ketemu di Senayan Lu pake jersey Persija Gue pake jersey PSMS Gitu ya Kangen Dia terobati Karena masih bisa Ya gini Main bola Kita fun football gitu Sebenernya itu bang Menurut lu Itu karena liga gak mau ngejalanin Apa karena liga menjaga Supaya penonton gak dateng Karena memang mungkin Penonton ini gak bisa diatur nih Begitu kita ada kampertan Kayaknya itu mungkin itu Sebagai salah satu pertimbangan ya Tapi Ya kan harusnya kalo pihak Misalkan pihak kepolisian juga Memang Punya jaminan Untuk bisa jamin Gak akan Ngamanin Supaya penonton gak dateng Gitu kan Ya kenapa gak dijalani Gitu Kalo misalkan Ya sekarang gini Kemarin batal kan tuh ya Bahkan bang Palen Udah stand by di studio Itu gue ngakak Sorry nih bang Itu lucu banget Itu bisa jadi materi komedi Lu bang Nanti kalo Akun Senap bola udah balik lagi ya Udah stand by bang Tiba-tiba gak jadi Gue ngeliat Instagram Udah rapi Maksudnya lu Ya kalo Liga Dandud lagi jalan Lu komentarin Liga Dandud aja Udah rapi gitu Umpah lu tuh sedih bang Gue sebagai temen Tapi ketawa juga kan Iya maksudnya Gue juga sedih Maksudnya Kita berteman baik sama dia Terus Effortnya udah jelas gitu ya Lu datang Emang lu udah well prepare Untuk siaran gitu ya Somehow dikasih tau Sejam sebelumnya dikasih tau itu batal Gue yang ngakak tuh Pas waktu yang di grup tuh loh Yang ada yang nge-tweet Ke Divisi Humas Polisi Tolong nih Ngebagi-bagi berita koaks nih Katanya mau tahan nih Gak jadi Yang lu lihat sekarang Gimana Fit Kompetisi gak jalan gitu loh Lu rindunya tadion Rindunya tadion Rindu nonton timnas Ya kalo rindu nonton timnas Pasti kita rindu pemain liganya juga Bisa bersaing untuk bisa berlomba-lomba masuk timnas Kan kita seru tuh ngeliat gitu kayaknya Wah kayaknya nih potensi nih masuk timnas Dipanggil gak ya Yang gitu-gitunya kan lagi gak bisa kita omongin gitu bang Jadi ya Ya gimana gitu Tapi Tapi Impact positifnya Impact positifnya Gue gak tau ini pengelahatan gue aja Liga gak jalan atau libur Adalah Tensi ketegangan antara supporter juga Menurun Jadi menurun Jadi libur juga Jadi Butuh kompetisi yang libur Supaya tidak ada ribut antara supporter Bukan Bukan begitu Ini cuma Iya gak misalnya secara tidak langsung gitu jadinya kan Iya Ini dampak positif ya Udah kita lagi dikasih waktu Untuk istirahat dulu Sama-sama istirahat Mungkin sama-sama introspeksi Muka sabah loh Muka sabah gitu Nanti ketika liga mulai Ya ayo kita bikin bagus Kan sama-sama udah lama nih gak nonton Yaudah gak pake ribut-ribut lagi Gak pake ribut-ribut Kita sama-sama Change-change positif Gak ada narasi-narasi kebencian Gitu kita sama-sama Sama-sama enak lah Gak ada ketakutan Gak ada larangan Ke stadion Kita gak takut Gitu ya kan Pemikiran terima orang luar datang Untuk dukung timnya Harusnya juga kita sebagai tuan rumah Welcome juga Karena pasti akan seru Sebenarnya Kalau dari liburnya ini Yang salah satu yang paling negatif Gue ngerisnya dari sisi seorang manajer ya bang David Adalah pemainnya gitu loh Ini pemain kan pada rata-rata gak bergaji jadinya kan Paling 1-2 klub nih Yang sanggup Yang sanggup ya kayak Bali United Persib Mungkin masih menjaga pemainnya dengan gajinya Madura United di bubarin Ya Bali United Madura Madura United di bubarin Kita gak cuma ngomong pemainnya aja Tapi keluarganya juga Keluarganya juga Banyak periuk yang dipertaruhkan disitu Betul Ya Makanya ayolah Liga PT Liga Usahakan gimana caranya untuk Sembali Itu udah yang menjeng duit buat bayar listrik loh bang Pet Pemain Mantan pemain loh Bang Mohon maaf Ini 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 Lebih susah daripada jaman dulu sih Wad Kalau dulu kan Karena gaji telat deh Dikasih Kalau sekarang bukan gaji telat lagi Siapa yang mau gaji kan gitu Siapa yang mau gaji gitu ya Ujung-ujungnya Itu yang Whatsapp bener Kayak kata bang David Awal-awalnya kan tuh Kalau dulu gue buka handphone ya Kalau tulisan atasnya Siang pak manager Mohon maaf nih Nah kalau udah ada Mohon maaf nih Gue udah males bukanya nih Wah ini udah tau gue isinya apa Ya tapi gimana ya Gimana ya Aduh Tapi Tarkam jalan kan Kayaknya Tarkam jalan Tapi kan resikonya patah kaki Ya Itu juga Itu juga sebenernya resiko terbesar Buat seorang pemain profesional Lu main Tarkam Punya cuma gak seberapa Tanpa punya proteksi Gak ada proteksi ya Dan Liga langsung main angkat tangan aja Itu kalau udah Gue mau nyamungin tadi Yang pas David ngomong gitu Cuma dia udah bawain di stand up Gue lancing Kalau Greg Noko lo Nge-Whatsapp Cuma BP Greg Whatsapp BP Mas apa kabar Ada 200 Maaf nih Token bunyi Liga jalan gue ganti Tapi itu sebenernya Penyedikan gitu loh Maksudnya Kita ngomong pemain-pemain profesionalnya kita Iya itu kan analogi Maksudnya itu kan What if gitu Ironi gitu Ironi Juve udah Persija udah terkait timnas Apa bang timnas Lu kan suka nonton timnas juga Kita kayaknya pernah deh Nonton timnas Di Sinayan Barang gitu ya Lu ngeliat kondisi timnas sekarang Kemudian Liga libur Yang gak akan ada laga Gitu Apa sih Opini lu Ya jadi kayak Ini kan Jadi kayak Joksnya Binyamin Waktu di Film Sidul Sinetron Sinetron Yang di GBK Dia jarah ke GBK Ada orang main bola Tiba-tiba Dia gartik Dimarahin kan katanya Aduh latihan mulu Menang kagak Ya maksudnya Kasian nih orang Latihan-latihan mulu Gitu Mana turnamennya Ya kan Nih gue Karena gue dari kecil Pengen jadi pemain bola Pasti ada rasa Di dalam hati Pemain-pemain bola itu Pengen tampil Di stadion Dimana Di kiriatur Di siarin TV Itu kan Sebagai pemain tuh Apa ya Vitamin gitu Vitamin Jadi dia tuh Gue tuh Pengen jadi pemain bola Kadang Ya itu Pengen Pengen dapet itu Apresiasi Gitu Apalagi lu dapet kesempatan Ngebela negara lu Bener Ya sekarang Kalau cuman latihan Sampai yang nepokin Kalau gue mah kayak Aduh gue latihan Ya kayak yang U19 Sampai TC Kemana-mana Latihan mulu kan Dimainya gak ada Kan gitu loh Ya kalau gue di stand up Gitu kan Ada open mic juga Latihan 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 Sekalinya ada pertandingan Dibatalin lagi ya Udah sampai Lagi di stadion Ya Allah kata gue Dan adminnya Bali United Nulisnya cuman simpel aja Untung belum berangkat Itu saat pam GBK Bingung Lah cepet amat bang Main bola Udah keluar lagi aja Jogging aja Pak kita jogging Jogging Keliling Jogging Sama keindahannya Sama keindahannya Gue yakin Lo gak ada Niat sedikitpun Untuk ribut-ribut Gue yakin Gue yakin Kalau yang ribut tuh Emang passionnya aja Emang passionnya berantem aja Emang passionnya ribut aja Sepak bola cuma medianya aja Ada alasan buat Cuma dia nyari wadahnya Emang sialnya di sepak bola gitu Karena dia ngerasa Banyak temen Mungkin ketika dia ribut Banyak yang support Banyak yang Menjagokan Jago lu bang Bisa berani Kebanggaan semua Iya kebanggaan semua Bener bang Wih berani lu Away kesana Gitu kan Kalau Emang Passionnya ribut Gue rasa Emang passionnya ribut Kalau emang dia cinta bola Cinta bola Cinta permainannya Cinta klubnya Karena kalau passion lu ribut Kalau lu gak cinta Mas sepak bola Ya balik Passion lu ribut Harusnya lu tau Konsekuensinya Apa yang akan didapatkan Klub yang lu dukung Kalau lu ribut Iya kan Itu yang suka mereka Gak ngerti bang Mereka tuh bolak balik bilang kan Kayak zaman gue dulu megang klub Ujung-ujungnya bilangnya Cinta sama Persikabu Cinta sama Perssema Misalnya gitu ya dulu ya Tapi lu nginyalain flare Lu ribut-ribut Itu bukan cinta sama klub Tapi yang ada lu ngerugiin klub Karena setiap kali lu nyalain satu flare Terus 10 juta kan gitu Yang bayar klub Segala macam Ya gitu lah Dalam waktu dekat Lu bikin stand up Spesial Yang Kedua Kedua bang Setelah 5 tahun 2016 2016 Iya Kan gue dateng nonton 5 tahun Payungan Gue Iya kan Gitu Itu stand up paling unik loh Outdoor Dan gue tau itu yang pertama Keadaan Kandahar itu belum ada apa-apanya Ini duluan bikin outdoor Panji 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 hujan juga Cuma dia berhenti Kalau gue terus Iya lu terus Eh sempet berhenti Udah mau habis-habis itu berhenti Maksudnya Panji tuh ketika hujan Dia ngasol Dia ngasol Davin gak Payungan Dia stand up Payungan Gitu ya gue nonton Setelah 5 tahun Lu bikin stand up spesial Yang kedua Namanya Ayah Ikhlas Yang mau gue tanya Kenapa nunggu 5 tahun Sampai lu bikin stand up lagi Sampai lu bikin spesial lagi Trauma bang gue Jadi selain Trauma Selain hujan Kan show gue berantakan Gue menerbitkan utang setelahnya Oke Ke vendor-vendor Jadi gue emang salah Percaya sama orang Temen gue sendiri malah Padahal gue lu sempet nawarin loh Fit ada yang bisa gue bantu Gue bantu Kayaknya gue ingat loh itu Lo gak percaya gue berarti kayaknya Mungkin gue sungkan kali waktu itu Gue kalau gue buka lagi Lo gak ada sungkan sebenarnya Kalau masalahnya gitu Sorry Wat Lo juga kalau orang Lihat lu pertama kali Gue aja liat lu pertama kali Gue itu ngeliatin Ini kok bisa ya Orang kayak gitu hidup Maksudnya lu tampak lu tuh Dia bisa gak sungkan sama Pak Ini ada cerita Mungkin ya mas Tapi gak akan gue bilang disini Ini jaman masih futsal Jadi harusnya dia gak punya sungkan sama gue Oke balik lagi ceritanya tadi Jadi Salah satu alasan lu trauma Gue trauma Karena gue punya utang setelahnya Bahkan itu tadi Kenapa gue gak punya Katalognya Gue gak punya merekaman videonya Karena gue utang Utang ke vendor Jadi gue gak bisa bayar Yaudah lah gue ikhlasin Jadi gue trauma Cukup trauma gitu Ini belum ada yang tau sebelumnya Udah Ada beberapa Bahkan di inner circle stand up Udah pada tau kok Namanya ayah ikhlas nih bang Kenapa dikasih nama ayah ikhlas Buat yang udah pernah jadi ayah ya Apalagi kayak bang kuat Ayah senior nih Pasti pak getirnya hidup tuh Udah banyak dirasakan Jadi ya Apa ya Jadi ayah itu Gak mudah Tanggung jawabnya banyak Jadi sebisa mungkin Buat temen-temen yang Khususnya belum berkeluarga Jangan pernah berekspektasi tinggi Terhadap Sosok ayah Maksudnya kayak Wah gue mau kawain nih Punya anak Enak nih buat di post di instagram Gue keren gitu Jangan pernah lu pikirkan Akan hal itu Gue jadi suami nih Oh Di dalam agama gue Suami itu Imam Imam Pemimpin Pemimpin Dewa lah Raja gitu Enggak begitu prakteknya Bisa Sesuka hati dong gue Nyuruh-nyuruh istri gue Kasarnya begitu Iya Praksesnya tidak seperti itu Apa namanya Wah gue nikah nih Ada yang ngurusin Enak nih Gue fokus nyari duit aja lah Urusan rumah Urusan anak Urusan istri Enggak gitu Pernikahan itu Enggak sesimpel Lu berekspektasi Lu Begitu gitu Prakteknya Jauh berbeda daripada Apa yang lu harapkan Makanya jangan pernah berekspektasi Itu satu Nah Apa yang terjadi sama gue adalah Gue berekspektasi waktu itu Gue potong ya Pada saat yang mau nikah Ada cerita sama gue Mungkin salah satu yang pertama Bang Gue mau nikah bang Lu bilang gitu sama gue di Sanki Kalau gak salah Waktu main di PT Ika PT Ika Gue yakin Fit Yakin nih bang Gini-gini Istri umur berapa Dia sebut Enggak kemudahan Fit Enggak bang Insya Allah Gini-gini Oh yaudah Ini buka-bukan Dia ngomong sama gue Berarti sama dong Jadi dia bicara itu Berdasarkan pengalaman dia Bahwa nikah itu gak gampang Gitu loh Beda 7 tahun 7 tahun Tuh tahun mah gak banyak Maksudnya Itu kan Itu kan ekspektasi David pada saat itu Mungkin kita agak nikah Mungkin ada yang ngurusin Bener gak Ini berarti Keresahan lu yang Lu tuangkan jadinya Pengalaman lu selama Nikah udah berapa? 5 tahun ya? Belum Baru mau jalan 3 Eh mau jalan 3 ya Sorry gue lupa Selama 3 tahun ini Akhirnya lu merasakan Bahwa Pernikahan itu Tidak seenak Yang di Mindset pada saat Lu bilang sama gue Bang gue mau nikah nih Iya Betul Jadi bener-bener Pernikahan itu Bukan Bukan ajang Balas dendam Karena mungkin Lu ditinggal mantan Lu nikah duluan Terus gue juga bisa nih Nikah bukan Nikah itu bukan Pembuktian Kepada halayak Atau orang tua Keluarga Kalau Ih keren nih Berani lu nikah Bukan Nikah itu bukan Pembuktian ke temen-temen Sekolah dulu Kalau kita juga bisa punya Bukan itu Bukan tuntutan juga Bang ya Bukan tuntutan juga Jadi Dan gini bang Kalau gue Mikirnya gini Apa yang gue Kepahitan yang gue Alamin gitu Kesesuaian yang gue Alamin Itu bisa aja kan Kalau gue bawa Stress Dan gue bawa Dalam Mengarah ke Yang negatif Negatif Iya Maksudnya Bisa kan kayak gitu Tapi karena gue stand up Komedian Alhamdulillah bang Itu semacam Healing buat gue Jadi Obat terapi sendiri Buat gue Jadi ketika gue punya masalah Berarti gue punya materi Ketika gue punya materi stand up Berarti gue bisa kerja Making money Berkarya Gue bisa making money Yang akhirnya buat siapa Balik lagi ke keluarga gue Jadi mindsetnya itu luar biasa Kalau gue bilang Anjing gue merinding jadinya ya Lo jadinya ngambil sesuatu yang Buruk dalam hidup Enggak Enggak mengambil dong Pengalaman Iya pengalaman apa yang buruk dalam hidup Diolah menjadi sesuatu yang jadi positif Karena orang yang bisa menertawakan Kegagalan dia Pet Iya Itu udah orang yang sangat ikhlas menurut Bener gak Bener Itu bener banget Iya Iya makasih Gue belajar banyak lah Dari bangku nih Jangan terlalu banyak juga Puat banyak nih positifnya Tuh bagi kalian yang mau I.O nya bang Puat Ini gue kasih tau aja Ini orang yang paling bisa gue percaya Soal duit ya Kita diporos semua yang ngatur duitnya Kita itu dia Kita itu percaya Jadi lu kalau mau I.Oan Lu dari Puat Gue jamin Uang lu aman Tuh bang pake dia aja Lebih aman Jadi jodohnya ayah ikhlas Karena berangkat dari Keresahan lu lah ya Ya boleh gue bilang gitu Betul Keresahan gue Yang dimana Sebenernya Kalau pun Kalau gue bawain Kita ngomong ayah ikhlas kan bang Kita sekarang sebagai ayah Betul Ya David udah punya anak Betul Ini sebagai refleksi juga Dulu kita gimana kak ayah kita Sekarang gue ngerasain gitu Kayak gue inget dulu Anjir Gue tuh sama bapak gue tuh Kayaknya ngelawan deh dulu deh Gue songong gitu Gue tuh kayak Anjir dulu bapak gue Ngidupin gue Nyekolahin gue Cuman dari Nyupir-nyupir Supir pribadi Pindah-pindah kerjaan Ganti-ganti bos Cuman dari supir Ibu gue cuman Ibu rumah tangga doang Gaji supir berapa sih bang Zaman itu ya gitu Terus bisa ngebesarin gue gitu Sampai kuliah lagi Sampai SMA Sampai SMA Itu kan Ya lumayan gitu Maksudnya Ya gue jadi mikir lagi Gue sekarang ngerasain jadi ayah gitu Gue kalau flashback ke belakang Kayak Iya ya Gue dulu segitunya Amu bokap gue Kayaknya gue Gak ada respect-respectnya gitu Gue sama bokap Sekarang lu ngerasa sedih Pada saat anak lu Pada saat lu bilang gini Dia bilang Enggak aja tuh langsung sakit hati Betul Baru lu mikir Dulu gue juga bikin begitu loh Ke orang tua Kayaknya gue begitu Dulu tuh Waktu kecil tuh Kita gak pernah sadar Kalau yang namanya orang tua tuh Capek sebenarnya buat kita ya Betul Kesenengan dia tuh nomor Sekian Yang penting anak-anak dulu Ya ini yang gue rasain sekarang gitu Kayak gue Aduh Gue kayak udah gak punya Kepengenan apa-apa bang Aduh gue jadi nangis Gue kayak Dulu gue waktu Awal awasain aku masih punya duit tuh Maksudnya gak sih Gue tuh Konsumtif banget gitu Sepatu gue beliin dulu Jadi gue tau Lu tukang gadget sepatu Banti handphone Nongkrong Jaket-jaket gue beli Hal-hal yang kepake Cuma sekali dua kali bang Sekarang gue udah punya anak Udah lah gue apa sih Gue pengen apa sih Gak ada lah gue gak ada Mending anak gue Kalau butuh apa Bisa gue kasih Gitu Anak gue nanti Sekolah bisa Gitu sih Ya akhirnya gue inget lagi Kayaknya dulu juga Bapak gue dalam posisi itu gitu Kayaknya dia Alah apa sih Kayak jalan-jalan Yang penting anak gue bisa mati Yang penting Bini gue Ada yang dimasak gitu Kayak gitu sih Gue kayak Ya ternyata Ya memang surga Di telapak kaki ibu gitu Tapi Perjuangan ayah juga Gak bisa Lu Gak bisa Lu lupain gitu Gak bisa Dalam hidup tuh Ya Buat apalagi yang Ayahnya udah gak ada Mungkin akan lebih berasa banget kan Kalau yang masih ada ya Alhamdulillah Lu udah sih bisa Nyenengin gitu Gitu sih bang Yang gue pikir Berat Berat ya Kayak Kayak gini lah bang Kayak Banyak ungkapan terkenal kan Yang bilang kayak Orang tua sanggup ngurusin Sepuluh anak Tapi kita gak sanggup ngurusin Satu orang tua Sepuluh anak Dua puluh anak Sekalipun Belum tentu bisa Ngurusin satu orang tua Iya betul Itu sih bang Luar biasa Tanggal berapa? Tanggal 3 bang 3 April Ayah ikhlas Jadi Lu buka tiket berapa banyak? Sebenernya yang gue jual di offline Yang datang langsung Itu cuma 85 tiket 85 tiket Terbatas Karena memang Gue taat protokol kesehatan Jadi 25% kapasitas Jadi ballroomnya itu kapasitas 400 Dia cuma berani di angka segitu 85 Untuk maksimal Biar social distancingnya Bisa diagir Jelas ada social distancing Terus? Terus Streamingnya itu sebanyak-banyaknya 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 Streamingnya Ya gue berharap Temen-temen yang Masih takut untuk datang ke event langsung Lu bisa nonton Dari luar kota Bisa via streaming Karena itu yang bener Live tanpa sensor Segala macem Live tanpa sensor Tanggal berapa? 3 April bang Di Hotel Amarosa Jakarta Selatan Lu udah buka penjualan tiket? Udah buka penjualan Jadi kalau mau nonton langsung Cek aja Gak tau masih ada apa enggak Gue belum ngecek yang offline-nya Yang nonton langsung Itu di loket Yang jelas 15 udah di beli Sama Valen Iya udah diboreng Sama Bang Valen 15 tiket Thank you Itu di loket.com Baru cuma sisa 70 yang kita tau nih Iya Itu di apa? Ticket.com Loket.com Loket.com Serta aja ayah ikhlas Oke Dan live streamingnya Di comikacomedy.com Comikacomikad Oke Di Instagram lu Bisa di cek juga? Bisa di cek juga Bisa di cek juga Harga tiket range-nya? Yang datang langsung 250 ribu Itu satu kelas aja? Iya Satu kelas Oke Sama Gak ada Gak ada platinum gold apa Let's say kita bilang itu Gak ada ya Oke 250 ribu Yang streamingnya 125 ribu Oke Jadi untuk lo yang kepengen nonton Bisa cek di Comikacomedy.com Comikacomedy.com Comikacomedy.club Iya .club ya Itu atau cek Instagramnya David Menurut gue itu akan jadi satu apa ya Kalau gue sih dulu ngeliat yang stand up special pertama kan lo bawa budaya Betawi ya Iya Sangat-sangat Betawi gitu Tadi kan lo menjadi PR Betawi sendiri gitu kan Lo pakai silat Payung Terus Ya itu Menurut gue ya Sangat Betawi dengan pemilihan tempat gitu ya Gue bilang Oh emang Emang ya Ya inilah David gitu kan Nah sekarang Lo akan membawa keresahan lo sebagai seorang kepala rumah tangga Sebagai seorang ayah Ya Gitu ya Tapi lo jangan berpikir akan sedih seperti tadi gitu Enggak Enggak Dia selalu bisa mengolah mati Ya karena stand up agak sedih agak bingung saya ya Ini stand up comedy atau stand up curhat Muah sabah aja Enggak Enggak akan begitu Ini bukan muah sabah Ini bukan malam renungan suci Bukan Ya Ini adalah stand up show Dan Dia juara satu Lo harusnya tau kualitasnya dia gitu ya Jadi Gue menyarankan sih yang suka stand up gitu Kalian nonton Kalau gue sih udah Gue udah sering dapat 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 Pertunjukan gratis dari David gitu Dengan dia mending bed-bed-bed aja Dari udah 10 tahun ini Ada aja tuh beatnya yang keluar Yang bikin kita ngakak gitu ya Jadi Semoga Show lu nanti lancar Fit Ya Apa lagi ya Red Udah itu aja kali bang Panas Panas Ada pencet lagi gak Fit? Mungkin ada bang David yang mau disampaikan? Inilah Kita Kita Doain aja lah Para Para Pemain-pemain Bola-bola kita Senior-senior yang Diberi kesabaran Yang Diberi kesehatan lah Diberi kesehatan Terus yang udah Sedang menikmati masa pensiunnya Juga dikasih kesehatan Karena kemarin gue habis nangis bang Ketemu Bang Leo Iya Gue nangis Karena habis sakit dia Gue cuman bisa lihat dari Whatsapp Kondisinya gimana Kemarin ada kesempatan main bola Gue dateng dah Gue dateng Gue pengen ketemu dia doang Gue bilang Gue peluk Gak sengaja air mata Netes mewek gitu Sayang kali ya Ya gitu lah segitunya lah Gue cinta sama bola Sama Persija gitu Bang Leo gitu Ya jadi Ya kita doain lah Maksudnya yang lagi pada menikmati Masa pensiunnya Dikasih umur panjang gitu Yang masih aktif Semoga dikasih kesabaran Dan ketabahannya Bang Pet ya Mudah-mudahan Dikasih solusi Jalan keluar nih Nah ini juga sebenernya masuk nih Kan banyak tadi Pemain bola yang udah jadi ayah juga kan Gimana keresahannya masa pandemi Gue tuh bakal gue bahas juga Bang Gimana kita jadi ayah Susahnya masa pandemi Penghasilan berkurang Itu gue bahas juga Berapa jam sih kira-kira Dua jam Bang Anjir Udah kayak Panji lu Iya Gue pengen ngalahin Panji Gila Gila Gue cuman pengen ngasih tau Lu gak sendiri Lu gak sendiri Kita semua sama Yang udah menjadi orang tua Lu ngalamin kesusahan ini Gak sendiri Jadi jangan dibawa stress Jangan dibawa Tensi tinggi Ribut sama istri Jangan 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 Kalau ribut Malah makin kacau gitu Makin ngutup rejeki juga kan Jangan Ayo Kita tawain hidup bareng-bareng Gitu Kalau lu gak bisa Gue bantu Mungkin kita punya keresahan yang sama Dan relate gitu Itu aja Bang Thank you banget Gue punya dua pertanyaan sebelum tutup Yang pertama Siapa pemain MU favorit lu Sepanjang masa Sebebas Sepanjang masa Karena ini selalu kita tanya sama bintang tamu Cristiano Ronaldo Oke Karena Karena sekarang main di Juventus Bukan kayaknya bukan itu juga Oke Bukan itu juga Karena jago aja Jago banget tuh udah gitu Apalagi pas dia MU Aduh jago banget tuh orang Bukan di Madrid Wah bukan di Madrid Ya di Madrid Di Madrid kan udah Dia udah show Udah ngasih tau Kalau dia hebat Bang Di MU kan Ngebangun Ngebangun ya Madrid ngambil dia kan Karena dia Madrid tau dia hebat gitu Ya dia bayar dengan kehebatannya Cristiano Ronaldo Di MU Wah itu Explosive banget lah Lu main Juve favorit lu Sepanjang masa Agak berat sih nih gue nyebutnya Karena gue tau lu suka banget sama Dybala Iya Dan gue suka Juve kan David Rezeguet Iya Tapi Kalau Lu harus milih satu Nomor satunya Gue pilih Il Capitano Del Piero Del Piero Tadi dia abis bikin gol aja begitu Alessandro gitu Bukan Kirinya luar biasa Bukan Buffon ya Kasian gue malah Aduh ya Allah Pertanyaan terakhir belum tutup Di stand up bola sama Oki Lu bilang gue galak Emang gue galak? Lu nanyanya sambil melototin dia Mpk apa juga gak bakal dijawab Emang gue galak Sekarang banyak banget loh di Twitter Kalau udah ngetweet Itu Bang Diomelin Bang Foto Mungkin ada yang gak bawa air Apa Wah anjing nih emang stand up David nih luar biasa Banyak banget sekarang di Twitter Kalian yang nonton aja Pasti udah senyum-senyum nih kan Nanya ke orangnya Emang gue galak ya Tapi nanya aja ke depan Emang gue galak? Gue benerin Gata Jadi diplomatis gini Karena sebelah jauh Aduh Bang Fuat langsung Di sebelahnya Amangnya jauh ya Tiga empat Masih penuh Bang Fuat tuh galak Iya Bang Fuat galak Tapi galaknya Bang Fuat tuh Mencerminkan dia tuh Laki-laki sijati Dia ngomong kayak gitu Ngeliriknya ke gue Gimana laki-laki sijati ya Lu cari sendiri definisinya Kalau gitu Terima kasih Udah muncul di Poro Salam Semoga show-nya lancar Insya Allah sih gue nonton Gitu ya Kemudian Sehat-sehat terus Kita semua Tetap bisa main bola Keluarga kita Orang tua kita Sehat-sehat terus Ya Fit ya Sukses sekali lagi buat show-nya Yang mau nonton Nah ikhlas Buruan deh Lu cari tiketnya Karena cuma ada 85 Yang di Lima tahun lalu aja Itu sold out Itu 200 ya 300 300 tiket tuh sold out Apalagi ini cuma 85 Jadi buruan Dan semakin matang dianya Jadi ya Buruan aja Menurut gue sih ya Lu harus mantap Terutama yang Yang udah jadi ayak lah Gitu Oke Kita tutup Terima kasih Sudah selamat menonton Poro Salam Thank you Gue Patrick Gue Fuat Saya David Bye Yup